Sekarang udah dibuka, aku mau nunjukin motif-motifnya Ada 5 motif Ini tuh dari benang Benang katun kalau gak salah Ini warnanya broken white Kalian tau gak Nama tanaman ini apa? Yang biasa kalian lihat di depan gedung, apartemen Rumah sakit, mal Atau bahkan ada di sebagian Kecil rumah-rumah penduduk Indah ya, tumbuhnya menjuntai ke bawah Dan menambah kesan asri Ini tuh tanaman dekorasi Namanya Lee Kuan Yee Pasti kalian tanya-tanya nih Siapa sebenarnya Lee Kuan Yee itu? Dan kenapa tanaman rambat ini dinamai Lee Kuan Yee? Lee Kuan Yee merupakan Mantan Perdana Menteri Singapura Yang pada tahun 1967 Dia berhasil Menyelenggarakan sebuah proyek pembangunan Rama lingkungan bernama Garden City Yang sebagian besar Dihiasi oleh tanaman rambat jenis ini Atau nama latinnya Fernonia elliptica Karena tanaman rambat ini Proyek itu sukses Maka sejak saat itulah Namanya dipakai sebagai nama populer Dari tanaman rambat ini Hingga saat ini Tanaman ini sering digunakan Para eksterior desain Untuk mendekorasi proyek rumah Atau gedung Karena dipercaya mempunyai Feng Shui yang bagus Seperti kesuksesan penemunya Yaitu Lee Kuan Yee Nah karena aku mau Rumahku Feng Shui nya bagus juga Kayak kesuksesan si Lee Kuan Yee Makanya aku tanam juga nih Tanaman Lee Kuan Yee Karena gak ada lahan untuk tanam di atas Makanya aku tanam pakai pot Yang digantung dengan menggunakan Make cream gantung Nah belinya dimana Si make cream gantung ini Dan bentuknya seperti apa Akun aku review di video ini Tetep stay tune Dan jangan lupa Subscribe video ini Sebelum lanjut nonton 1, 2, 3 Halo guys Halo guys Jumpa lagi dengan kita Rani Dan siapa ini? Aduh Iya Dengan Rani dan Nel Kali ini kita mau Unboxing Iya Unboxing Ini Nah Oke Nah ini adalah Make cream Home decor Aku beli kemarin Via Sopi Itu penjualnya adalah Jenny Make cream Di Jawa Timur Tepatnya itu dibeli Karena isinya kayak apa Langsung aja kita buka ya Yuk Yuk buka Yuk buka Yuk buka Yuk buka Kita buka Kita buka ya guys Ow Ini harus hati-hati nih Soalnya ini gak ada bubble wrapnya sama sekali Jadi kalau kita salah gunting nanti rusak Susah 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 Harus hati-hati banget buat bukanya Sebelum lanjut Aku mau kasih tau dulu ya Nama akunnya di Sopi itu apa Kalian ketik aja Jenny Merisa Atau Jenny Make cream Nanti tokonya akan keluar Nah Cari aja di etalase Namanya itu Make cream pot gantung Nih yang ada ABCDE Ini adalah modelnya Nah harganya juga bervariasi Antara Rp13.000 sampai Rp25.000 Tergantung modelnya Dan tergantung bahannya Kalian bisa lihat yang sebelah kanan Itu pembelianku Daftar pembelianku Jadi aku beli semua model Dengan bahannya itu Tali katun Jadi tali katun itu Agak lebih mahal ya Karena dia punya dua bahan nih Bisa pakai tali kur Atau tali katun Terus panjang benangnya itu 70 cm Dia itu homemade ya Atau dia itu rajut sendiri Jadi bikinan dia sendiri Nah Dengan aku beli tadi 5 macam Itu habis totalnya Itu Rp86.000 Belum termasuk ongkir ya Jadi termasuk murah Ini tuh Pembelianku yang kedua Aku udah repeat order Dan aku udah nyoba Yang pertama Ternyata oke Makanya aku beli lagi Dan aku review disini Oke teman-teman Sekarang udah dibuka Aku mau nunjukin motif-motifnya Ada 5 motif Ini tuh dari benang Benang katun Kalau gak salah Ini warnanya broken white Ini motif yang pertama Atasnya Di atas ada ring buat cantolin Di atas ini Nah ini nanti buat cantolin potnya Satu lagi Ini motif yang kedua Motif kedua ya Nah ini ada ring juga buat cantolin Yang ini buat dudukan pot Jadi ini gantung ya Mekrim gantung buat pot Motif yang ketiga Seperti ini Ada ring Buat cantolin di atasnya Dan ini nanti buat pot Bawah Terus ini motif yang keempat Ini Sama Ini buat cantolan yang potnya yang bawah Dan yang terakhir ini motif yang kelima Jadi ada 5 motif Ini buat cantolin potnya Oke Nah dapet bonus juga Nih Mekrim kecil Bisa dilihat ya Lucu banget Ini buat yasa dinding sih Tuh lucu banget Oke Habis ini kita mau pasang langsung aja Biar kalian tau Mekrim gantung buat pot ini Modelnya kayak apa Seperti apa Ketika udah dipasang Langsung kita lihat aja ya Jadi rencananya kita mau pasang di sebelah sini Di atas Di atas ini ya Karena yang sebelah sana tuh udah ada Nah kita mau pasang di sini Oke Langkah pertama adalah siapin kawat Karena aku mau pasang di atas Sebenernya bisa pakai paku Kalau kalian mau pasang di tembok Karena aku pasang di atas Dan atasnya ada besi di sini Bisa dikaitin di besi Tapi dengan menggunakan kawat Nah jadi kita pasang dulu Dengan pakai kawat ini Jadi dikaitin antara ring yang ada di mekrimnya Dengan Besi yang ada Besi penopang atas itu Penopang atapnya dengan kawat Kita kaitin Sampai diputer-puter tuh kawatnya ya Sampai Apa namanya Sampai rapet Ini sih dibantu suami aku Karena aku sendiri gak bisa naik-naik Takut jatuh Nah ini kita rapiin Dipotong Paketang potong Kalau ada sisa-sisa kawat yang belum rapi Jadi ngaitinnya harus rapet Atau harus kuat Karena nanti bebannya kan pot ya Pot ada tanahnya Bebannya jadi lumayan berat Jadi harus dikaitin Kaitannya benar-benar rapet Dan kuat Pastikan itu kuat sih Nah udah dikaitin Kita lihat dari dekat ya Nih kita lihat dari dekat sekarang Coba Mana nih kameranya gak fokus-fokus nih Nah ini dia Tuh kan Dari ring make-remnya Dikaitin ke atas Jadinya kayak gini Nih kita lihat dari segala sisi Oke Bagus Sayangnya itu Besi atapnya udah berkarat Saudara-saudara Kemudian lanjutin aja Pasang dengan cara yang sama ya Untuk semua make-remnya Aku beli 5 kan tadi Jadi 5-5 nya aku pasang Jaraknya Biar oke Jadi jaraknya juga harus sama Gak usah dihitung pakai penggaris sih Dikira-kira aja Sekiranya itu sama Dilihatnya Jadi deh Gitu Nah ini udah mau selesai Tinggal pasang yang terakhir Oke Selanjutnya adalah Kita pasang Untuk potnya Nah ini aku pakai pot tembikar Kenapa pot tembikar? Karena kelihatannya akan lebih alami aja Jadi Warnanya juga Kontras ya Antara pot tembikar Yang warna alami Earth tone gitu Dengan make-remnya itu Yang warna putih tulang Kelihatannya akan lebih Serasi Nah sebelum dipasang sih Baiknya potnya dicuci aja dulu Biar bersih Karena akan digantung di atas kan Biar kelihatannya itu bersih Lanjutin semuanya Caranya Caranya sama ya Langsung pasang disitu Di gantungan situ Pasang kelima-limanya Ini aku pakai tanemannya itu Likuan Nah ini udah selesai nih Tuh Bagus kan Bisa kita lihat ya Bagus Nanti yang disebelah sana pun Itu adalah pembelianku yang pertama dulu Sekitar sebulan yang lalu aku belinya Sekarang kelihatan lebih asri lagi Karena banyak taneman Di sini Oke teman-teman Jadi kayak gitu ya Cara masang make-remnya Bisa dilihat kan Di belakang rumah kita Jadi kelihatan Lebih asri lagi Terima kasih yang udah nonton Nonton video ini Vlogku ini Jangan lupa subscribe ya Dan tunggu Vlog-vlog aku selanjutnya Terima kasih Bye-bye Tetap terus Tonton channel aku Dan jangan lupa like Comment And subscribe Buat support aku terus Oke terima kasih Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Terima kasih